Selama libur kompetisi akibat pandemi corona, sejumlah pemain klub Liga 1 dan Liga 2 yang berasal dari Kediri memilih bergabung dengan salah satu klub lokal bernama Regas FC. Sejumlah pemain dari Persik Kediri seperti Faris Aditama hingga Fafa Mario Yagalu memilih bergabung dengan klub lokal ini untuk merasakan atmosfer pertandingan. Selain dari Persik, sejumlah pemain dari klub Liga 1 lainnya seperti Teddy Heri Setiawan dan Rizna Prahala Benta yang berasal dari Madura United juga ikut bergabung dengan klub lokal tersebut. Para pemain memilih bergabung dengan klub lokal agar tetap bisa berujicoba pertandingan secara rutin setiap minggunya. Hal itu dirasa penting agar kebugaran para pemain tetap terjaga meski sedang libur kompetisi akibat pandemi corona. Selain itu, dengan adanya uji coba pertandingan ini, juga dapat melatih kekompakan dan keharmonisan di antara pemain. Sehingga ketika kompetisi kembali bergulir, kondisi tubuh dan stamina para pemain sudah kembali pulih. Ya, umpul-umpul sama anak-anak ini lawan tim desa dari kampung-kampung. Supaya bermain bolanya tidak hilang, sentuhan bolanya tidak hilang. Jadi, ikutin seminggu dua kali, dua kali. Siapa aja mas yang tergabung dalam klubnya ini mas? Di klub ini kita akan tergabung dari awal, dari Liga 1 ada, Liga 2 ada, Liga 2 ada, khususnya yang ada di Kota Kediri. Sementara itu, PSSI telah memastikan bahwa Liga 1 akan kembali bergulir pada bulan Oktober mendatang. Rencananya, kompetisi akan digelar secara terbesar di Pulau Jawa. Binantus Tukarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Terima kasih.